Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman para pejuang JPNS, para pejuang NIP Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang kisi-kisi soal SKD JPNS Atau soal seleksi kompetensi dasar Dimana kita diwajibkan lolos passing grid pada soal ujian SKD Agar kita maempu dan berhak melaju pada rekrutmen pada tahapan SKB Langsung saja kita mulai pada materi SKD Materi SKD meliputi tes wawasan kebangsaan atau TWK Untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan Satu, nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional Melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional Yang kedua, tentang integritas Dengan tujuan mampu menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran Ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan Yang ketiga, tentang pilar negara Dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara Dan yang keempat, tentang pilar negara Ini bertujuan agar kita mampu membentuk karakter positif Melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dan juga Bineka Tunggal Ika Dan yang kelima, tentang bahasa Indonesia Dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bangsa Persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Untuk item kedua dari tes SKD, yaitu tentang tes intelijensi umum Yaitu tentang kemampuan verbal yang meliputi Satu, analogi Dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu Kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain Dua, silogisme Dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan Tiga, analitis Dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan Silahkan nanti teman-teman cari contoh-contoh soalnya Untuk poin-poin kisi-kisinya, yaitu tentang analogi, silogisme, dan analitik Contoh soalnya sudah sangat banyak Silahkan teman-teman bisa cari contoh soal dan coba untuk mengerjakannya Semakin banyak soal-soal yang kita kerjakan, maka referensi belajar kita semakin banyak Kita lanjutkan Isi-kisi SKD tentang TIU yang berikutnya, yaitu tentang kemampuan numerik yang melikuti Satu, berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hidung sederhana Dua, deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka-angka Yang ketiga, perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan Berdasarkan dua data kuantitatif dan soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan Silakan nanti teman-teman kembangkan dengan mencari contoh-contoh soal sesuai kisi-kisi ini Kisi-kisi tentang TIU yang berikutnya, yaitu tentang kemampuan figural yang meliputi Satu, analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar Yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain Dua, ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar Dan yang ketiga, serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar Materi SKD berikutnya yaitu tentang tes karakteristik pribadi atau TKP Untuk menilai pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku kerah mahtamahan dalam bekerja yang efektif Agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki Yang kedua, jaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerjasama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif Yang ketiga, sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk Terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja Dan yang terakhir, tentang profesionalisme Dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan Kisih-kisih ini sebagai gambaran awal buat teman-teman untuk belajar Silahkan dikembangkan dengan berbanyak belajar mengerjakan soal-soal Semakin banyak referensi soal yang kita kerjakan, maka semakin mahir dan juga semakin terbiasa kita Dengan cara-cara praktis atau trik khusus dalam penyelesaian soal-soal CPNS Materi TWK, TIU, dan TKP mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda Mungkin ada teman-teman yang sulit di TIU, TKP, atau sebaliknya Namun, tidak menutup kemungkinan kita bisa dapat meneraih nilai yang maksimal Yaitu dengan cara terus belajar, perbanyak latihan soal Jangan malu untuk berbagi informasi atau sharing dengan teman-teman yang sudah sering atau sudah lulus dalam ujian CPNS pada tahun-tahun sebelumnya Demikian informasi yang dapat saya bagikan Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share Semoga bermanfaat Sukses selalu, semoga lolos CPNS tahun ini Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh